Jelang putusan sidang praperadilan pada 8 Juli mendatang, Ibu Kandung Pegi Setiawan Kartini menaruh asa kepada Hakim. Ia berharap Hakim dapat mengabulkan gugatan praperadilan dan sang anak dapat segera dibebaskan. Saat hendak menghadiri sidang praperadilan pada Jumat pagi, Kartini, Ibu Kandung Pegi berharap Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi sang anak. Kartini bersih keras, Pegi Setiawan tidak bersalah dan bukanlah sosok Pegi Perong yang disebut sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Pegi sempat dibebaskan. Alhamdulillah Pegi sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Pegi? Ya biasa hanya memberi support biar Pegi kuat, gitu aja.